Halo teman-teman, we're back in airport again. Hari ini tanggal 11 Oktober, jam 11 lagi perjalanan ke bandara mau ke Bali. Ada dua agenda, pertama kita akan ada bootcamp Arsanesia. Jadi tim kita ada kerja offline selama seminggu. Dan ada conference dan B2B matchmaking di Bali namanya Indonesia Game Developer Exchange. Nanti lebih lengkapnya aku ceritain ya. Sekarang kita mau ke launch dulu sambil nunggu pesawatnya boarding. Boardingnya 12.30 ya Pak? 12.30. Gat berapa sini? 16 ya? Iya, jauh ya dari sini. Jadi kan ceritanya si Arsanesia itu mau ada bootcamp nih. Kita kerja offline selama seminggu karena kita semua tim kita udah dua tahun kerjanya selalu online. Jadi mereka semua datang ke Bali. Udah datang dulu mereka hari Senin. Nah, di dalam sini ada tiga buah laptop. Jadi ini laptopnya anak-anak yang bakal kerja secara remote. Yang mereka punya di rumah PC. Dan kemarin tuh agak mepet mesen laptopnya. Jadi baru sampai hari Senin. Jadi hari ini aku bawain buat nanti ke datang ke villa. Jadi hari ini abis dari sini kita mau ke hotel. Anak-anak aku tuh paling ingin beri villa. Kamarnya aku takut gak cukup karena kita buat ber-14 atau ber-15. Jadi karena aku dikasih kamar sama panitia IGDX. Jadi aku extend di sana. Jadi abis dari sini aku ke The Stone. Itu hotel tempatnya IGDX. Habis itu baru nanti mampirin ke villa tempatnya anak-anak. Gitu. Oke. Sekarang kita makan siang dulu. Sambil nunggu nanti boarding jam 12.30. Let's go. Udah jam kita boarding. Pengah satu. Sekarang kita jalan menuju gate-nya. Belum gore. Mas ya mas. Kenapa? Baru sampai. Baru sampai? Oh iya sama kami Bali sama kami Steve. Yuk. Oke kita sudah sampai di hotel nih. Kayak gini hotelnya. Ini lucu ya. Langsung kamar mandi di sini. Terus ini ada toilet. Ini toiletnya. Terus ada showernya. Shower. Ini standar ya. Menutisnya. Terus ada kaca. Ini kamarnya. Oke. Sekarang berarti mau beres-beres bentar. Terus langsung ke villa tempat anak-anak Arsanesia pada stay di sana. Oke. Let's go. Kita udah sampai di villa-nya Arsanesia nih. Kayak ini deh. Udah mau balik. Halo halo. Halo. Jauh dari Tarakan. Itu siapa itu? Gue. Oke. Itu loh. Oke. Oke. Sebenernya datang. Aduh. Udah ditanyain aja. Udah ada yang berenang kemarin. Tadi aja lagi. Kamarnya gak pake semua. Tapi pas yang sendiri-sendiri. Kayak Rian. Gue sama Rio kan. Rian sendiri. Oke Rizky sih deh. Kalau bedoh masanya. Tapi double bed. Oh. Kalau sama Rizky double bed. Asik. Kalau sama Rian bunk bed. Gede juga ya. Lebih gede dari fotonya. Biasanya kan fotonya menipu ya. Lebih kecil. Ini lebih gede dari fotonya. Karena panorama ya fotonya. Kadang-kadang kan gitu. Menipu. Di atas cuma kamar doang. Atau ada apa? Kamar doang. Ini kamar mandi. Oh ini kamar. Kamar dari kamar mandi. Ini tempatnya siapa di sini kok. Ini honeymoon room ya ini. Ada cinta sparkling di Malaysia ya. Ada cinta sparkling di Malaysia ya. Emosi. Udah kelihatan Udah kelihatan Udah kelihatan Duel Ampe pro player Ampe pro player Tidak Itu pengabdi setan yang kedua bagus Nah itu cocok, sampai gitu Orang lagi Ngomocara ini Orang susah Oh iya Jum Jum Itu kasih papanya lagi nyeritain Ya saya tidurin Suaranya kakak kan putus Iya Apa namanya Dianing masinya digituin Tapi kalo kita kan dimatiin Naruh anak mas Naruh anak Keluangan kayak kecil gitu ya Oke oke Lalu dari sistemnya Bisa 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 Lagi request fitur yang susah ya Ini susah semua ya Dianing kasih Bongkahan-bongkahan dugong Bermai Duh aslinya enak banget tidur Tengah Tengah ngapa-ngapain loh Disini aja Cuman Energinya keluar semua Nanti ngomongnya pake Kedengar Satu-satu ke depan Satu-satu maju gantian Hizki Hizki Maju kik Jauh Tengah panjang kik Tengah Tengah Kemarin saya Tengah musuh Kemarin saya pengembangan UI baru Dari Wattie Terus polisi Sekarang mau ganti Gitu Rating screen Ratingnya Rating teh Tengah Ada tagging di Belian Senior Tua Tua nya Tua nya Oh ada laundry Berapa hari jadi? 2 hari Wih Gila 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 Udah dimentorin Iska Kenapa Iska? Udah dimentorin Udah siap buat gratis Tadi juga mau nyemplung Terima kasih Paling kalau mau ada efek yang si alur-alurnya ini, ya paling nanti ada lagi di belakangnya. Halo. Halo. Oke, sebentar. Kemarin, kemarin beres UI, main menu. Sekarang kalian mau eksplor animasi portal, tadi sudah sedikit diskus yang masih sekajuh. Bye-bye. Bye-bye. Oke, jadi ceritanya selama, tadi kan selama seminggu ya, Harsan Asia kerja barengan di villa itu selama semingguan. Kerasa sih lebih mudah ya untuk berkomunikasi dan lebih cepat, lebih praktis dan mungkin yang nggak tergantikan oleh meeting secara online adalah obrolan-obrolan non-casualnya ya, obrolan-obrolan yang nggak ngebahas kerjaan, terus yang bisa lebih connect aja. Jadi kayaknya memang kerja secara offline itu butuh. yang kita belum tentukan adalah masuk percaya apa formatnya. karena ada beberapa format yang bisa kita lakukan nih buat kerja untuk kedepannya ya. bisa juga satu formatnya adalah nggak fully remote, kayak sekarang ini selama 2 tahunan ini remote, tapi mungkin sebelum sekali atau dua bulan sekali kita adain retret seperti ini di mana bisa lebih bonding dan lebih apa ya lebih lebih kemistrinya lebih dapet aja lah satu sama lain jadi totally remote atau bisa juga modelnya kita punya office yang offline yang pasti bakal di Bandung di mana mereka bisa dateng kapanpun kalau lagi jenuh di rumah pengen dateng kesana langsung dateng aja nah kalau format hybrid kayak gini yang mau tetep remote itu silahkan aja tetep remote tapi yang mau kerja ya mungkin nanti bisa dijadwal kali ya misalkan pengen seminggu sekali, seminggu dua kali atau dua minggu sekali atau gimana nanti harus dicari formatnya akan seperti apa. Jadi itu sih apa ya pengalaman kesan atau cerita dari situasi kerja secara offline di Bali satu kantor, satu villa oh yang kalau yang berkeluarga jadi kita sekalian ngajak keluarga-keluarganya yang udah punya istri udah punya anak kalau mereka kita kasih opsi ya mau ikut nginep di villa atau mau kita booking hotel di tempat lain gitu itu juga bisa tapi anyway kerjanya bakal sampai besok terakhir hari Jumat itu pun hari Jumat akan ada yang ke IGDX buat ikut IGDX bisnis jadi sisanya bakal masih tetep kerja yang lain di villa ada dua satu dua orang mungkin yang ikut ke IGDX bisnis cuma aku di acara itu lebih banyak sebagai panitia ya jadi lebih bantu ngurusin acaranya setelah nanti mau represent arsanisi ya jadi besok kita akan ngeliat keseruan seperti apa sih IGDX ada tiga patah acara ada business matchmaking ada career day sama ada conference di Jumat cuma ada business matchmaking di Jumat dan Sabtu kemudian di Sabtunya ada business matchmaking lagi tapi juga ada sudah mulai conference-nya dan di Minggu hanya ada conference-nya nah dalam tiga period tiga hari ini termasuk hari ini nanti setiap sore akan ada biasanya sore dan malam itu akan ada networking dinner networking parties side event yang akan terjadi juga jadi kita bakal mendokumentasikan dan kasih lihat ke temen-temen seperti apa sih suasana di IGDX dan beberapa event lainnya jadi buat yang penasaran tertarik lebih jauh tentang seperti apa itu IGDX nah itu nanti di video berikutnya aku akan share lebih banyak lagi tentang IGDX jadi kalau sekarang lebih fokus ke bootcamp dan workshop-nya dan work from office-nya office ya work offline-nya artinya sih ya next video kita bakal lebih banyak ngebahas seperti apa IGDX oke kalau begitu thank you for stay tune kita ketemu lagi di video berikutnya bye 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 selamat menikmati